Kip Sabdo Tadi lagi ngapain tuh si Kip Sabdo? Saya ritual terakhir di gedung DPR ini, di gedung DPR ini, berarti bersih begitu. Jadi aku sudah ngecek anak buah saya di sini, mulai Ratu Selatan, Yairorokidul, terus Sinkayanga, dan yang lain-lain sudah ada di dalam maupun sekitarannya. Jadi untuk mengamankan tanggal 20, pelantikan Jokowi-Jokowi. Menurut Kisabdo, bagaimana pelantikan Pak Jokowi sebagai presiden yang kedua kalinya? Apa yang saya lihat, memang harus ada pengawalan secara spiritual. Ini yang saya taruh di sini, ini komplit sudah. Mulai nyair Rorokidul, Nyair Lorong, Jinkayanga, dan yang lain-lain. Jadi mantap sudah. Menurut Jokowi, pasti dilantik. Pasti dilantik? Nggak ada halangan? Nggak ada halangan. Nanti yang menghalangi ya itu urusannya Ratu Selatan. Ratu Selatan. Oh, itu urusan Kisabdo gitu ya? Urusan saya. Oh, Kisabdo yang beresin gitu ya? Saya akan beresin. Oh, Kisabdo di sini disuruh sama Pak Bapak Jokowi ya? Ya. Diperintahkan sama Pak Bapak Jokowi untuk? Saya untuk mengamankan negara Republik Indonesia. Oh. NKRI supaya utuh tidak ada perpecahan. Iya, 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 iya. Cuma di situ saja? Iya. Oke, Kisabdo. Oke, Kisabdo.